Saya kira langsung saja kita panggilkan kakak Sakaribo Silahkan kakak Sebelum saya menyerahkan mic-nya kepada kakak Sakaribo Saya kira perlu kita menyapanya terlebih dahulu Silahkan selamat datang kakak Sakaribo di Fakultas Teknologi Industri Iya kak, bagaimana? Jadi sebelum saya menyerahkan mic-nya kepada kakak Sakaribo Saya kira perlu kita menyapa dulu Gimana kabarnya kakak Sakaribo? Alhamdulillah baik Setelah menyelesaikan ajang atau event Suca 3 Kesibukannya apa lagi setelah event? Nganggur kak Iya alhamdulillah Tapi saya lihat di Youtube Saya lihat banyak konten-kontennya yang telah dibuat selama Iya banyak konten terpindah doang ya kak Jadi jangan perlu menunggu lama lagi Saya persilahkan kepada kakak Sakaribo Untuk apa ya istilahnya Open mic Open mic Silahkan kakak Sakaribo Oke siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh luar biasa Waalaikumsalam Gimana ini gak? Gimana nonton ini gak? Di Youtube Di Youtube Oh siap Perkenalkan diri dulu Nama saya Daka Teman-teman Luar biasa ya Yudisium Karena lewat virtual Di apa itu kak? Oh iya Ah Ya susah ya cari uangnya Selamat pagi teman-teman Luar biasa FTE Umi Karena Yudisiumnya Lewat virtual Saya dengar-dengar ini Nanti Ijasanya dikirim lewat W aja teman-teman Di Ah Umi Padeh Selamat pagi Padeh ku Luar biasa Jadi gara-gara efek Pandemi ini Saya Terus terang dapat Efeknya juga teman-teman Karena Tidak ada sekali Event Tidak ada job Begitu ya Allah Makanya jujur Saya itu padeh Agak Irik dengan teman-teman Stand-up komedian Yang ada di Jakarta Karena Jobnya tetap ramai Meskipun lewat virtual Begitu Dan menurutku Stand-up di virtual itu enak Karena rata-rata Temanku itu Stand-up di rumahnya Jadi kalau Nggak lucu Matikan kameranya Atau pura-pura Nggak berjaringan Begitu Jadi saya itu berharap Ya Allah Kapan Pak ini dapat Job virtual Sampai alhamdulillah Pak D Sakir Sabar Nelfon dua hari yang lalu Dibilang Halo Sakai Pak D Bisa kok stand-up ini Di acara Lysium Saya bilang Iya bisa pak D Virtual ini Bisa sekali pak D Karena pikiranku Eh stand-up di rumah aja ini Kalau nggak lucu Aku matikan kamera Atau pura-pura Nggak bagus jaringan Tapi pak D bilang Stand-upnya di fakultas itu Aduh Nggak mungkin Aku matikan kamera Kalau nggak lucu Terus Yang nggak enak itu Karena pak D bilang Asko nggak lucu Aku tempel Ya Allah Tapi yakin Ini bercanda Karena setelah dia bilang Aku tempel Aku ketawa-ketawa Jadi bilang Aku tempel Aku nak Awas Aku baru ketawa Jadi Bercanda Cuman setelahnya itu Ada yang Lanjutannya Dia bilang Tapi asko Nggak lucu Nggak Nggak Aku bayar Nah ini agak serius Min Ada Jadi Tolong Teman-teman Ya Allah Nunggu Kini motor Ketawa Kita Teman-teman Ya Allah Dan Saya ini Ini juga mahasiswa Teman-teman Mahasiswa baru ya Baru masuk semester 13 Teman-teman Saya Ambil Fakultas Sastra Di Punhas Begitu Kenapa saya ambil Fakultas Sastra Karena saya dari keluarga penulis Jadi Bapak itu penulis Mamaku penghapus Terbiasa ya Tapi Yang Saya ingat itu Kalau kita daftar kuliah Pendaftarannya Jadi kalau kita daftar kuliah Itu selalu ada Pertanyaan di Pas kita tes Yang menurut ini Pertanyaan tidak penting Tapi selalu Ada begitu Pertanyaan psikologi Ya Allah Yang pertanyaan X dan Y Ada itu yang Apabila X dan Y Ingin menyeberang ke pulau Dan jika X naik perahu Maka Y tidak ingin naik perahu Dan jika Y naik perahu Maka X tidak ingin naik perahu Isi masuk ke naik lalu Kalau dua-dua Begitu Di atas Di baru-baru Aku atur Ya Allah Kenapa kita Susai Begitu Dan saya lulus Di Unhas Begitu Ambil fakultas sastra Begitu Ya Allah Yang tidak enak itu Kalau kita ambil fakultas sastra Di Pak D Pak Prof Begitu Karena Saya kalau ketemu dengan Teman-temanku Begitu selalu ditanya Eh Zaka fakultas apa Sastra Wipuisi Selalu begitu Padahal menurutku Santimu Kutuh Hayril Anwar Itu sastrawan terkenal Di Indonesia Saya yakin Anda Tunggi Nabor saja Ke hari-hari Begitu Tidak mungkin Hayril Anwar Biar pesan Gojek Menelpon Halo Gojek Jika matahari Tak serang Manggis Di kalah senja Jemput Daku Di persimpangan Jalan Dan Antara aku Tujuan Yang selama ini Aku pintar Tidak mungkin Begitu Gojeknya jawab Oh iya pak Di jemput Pas di jemput Kalau sampai kan di jemput Itu Ditujuan Ditelepon lagi Halo pak Sampai kita yang mana Gelas telah pecah Di tangan barista Aku Mumai ke baju putih Tanpa nuda Tanpa kepalesuan Gojeknya jawab Cancel Saya Kau belum Bagaimana pak Dini Apaan jadu pak Dini Dan Alhamdulillah Teman-teman Dua Tiga tahun yang lalu Kedua tahun yang lalu Saya yang wakili Makassar Di stand up Komedia Akademi Indosiar Gitu Tidak Tidak usah Tepuk tangan Ini agak Tereliminasi Tapi Alhamdulillah Begitu Karena dari Empat lima peserta Di seluruh Indonesia Saya gugur Di sepuluh besar Jadi lumayan lah Begitu Cuman Yang tidak enak Begitu Karena Di keluarga ku Dikira seorang Yang paling sukses Serius Tante ku itu Waktu mau melahirkan Minta saran Sama saya Dia bilang Nah ini tante Mau melahirkan Kira-kira Kalau misalnya Ananya tante lahir Begitu Bisa sukses juga Minimal jadi penyanyi Begitu bisa cari uang sendiri Apa rahasianya Dia tanya ke saya Jadi saya jawab Eh tante Kalau mau Anata lahir Jadi penyanyi Gampang Pas lahir Jankis Sunti imunisasi Sunti lagu Terima kasih Yang dua lagi Lengkap saya Dakaria Terus terang Saya ini agak Gugup Begitu Karena stand up Di depan Orang-orang Pak Heru Minta uang Pak Aduh Pak Wakir juga Luar biasa Yang punya pupuk Indonesia Terus terang Rambutku bisa Sesubur ini tuh Karena pupuk Bapak Iya Terus terang Dan saya mau ucapkan Banyak terima kasih juga Untuk FTI UMI Luar biasa Fakultas Teknologi Industri Dekannya ini luar biasa Pak De Zakir Sabara Begitu Ada cepat Ada cepat Ada cepat Terima cintaku Kan ku jaga hidupmu Dengan serius Hingga kau sadar Bahwa aku bukan gula-gula Enak Ceweknya jawab Enak Oh iya sayang Saya terima Pacaran Sastra Inggris Tempat cewek Lebih enak Pak Ketemu pacarnya Dia tanya Baby I love you Cuma itu saya tau Bahasa Inggris Siapa ya Ceweknya jawab I love you too baby Pacaran Selesai Sastra Arab Ya Allah Tempat cewek lebih enak Punya rambut keribu itu Kita selalu Dicelah Begitu Karena jujur Saya itu Kemana-mana Tidak pernah pake helm Begitu Jadi selalu saja Ada orang yang ketawa Selalu ada orang yang hina Begitu Cuma dulu Terus terang Saya emosi Karena saya dihina Dengan ini Penjual air tahu Begitu Masalahnya Iya Masalahnya Dia lebih jelit dari saya Iya Tidak Saya bukan menghina Kita sama-sama jelek Jadi janganlah saling menghina Kiri-kirinya itu Tinggi besar hitam Terus hitamnya hitam Scott light Bukan sarang burung Ini sarang lebah Mau lihat madunya Terima kasih pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton